Saudara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kenaraan listrik yang dilakukan pemerintah. Menanggapi pernyataan Anies ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan insentif atau subsidi kenaraan listrik sudah berdasarkan studi yang komprehensif. Luhut menjelaskan mobil listrik tidak menimbulkan polusi yang merusak lingkungan. Pemberian insentif atau subsidi kenaraan listrik sudah berdasarkan studi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Luhut berpesan jika ada pihak yang belum jelas soal mobil listrik bisa datang menemui dirinya. Mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira ya seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti. Biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar umumnya. Biar saya jelasin sama dia, saya jelasin sama dia, saya jelasin sama dia.